Kitab Puasa, Lafad Saum dan Siyam menurut pengertian bahasa berarti menahan. Sedangkan menurut pengertian syariat berarti menahan dalam pengertian yang khusus pada masa tertentu terhadap hal-hal tertentu disertai syarat-syarat yang telah ditentukan. Penulis Kitab Al-Muhkam mengatakan bahwa Saum adalah meninggalkan makan, minum, senggama, dan bicara. Sedangkan menurut makna syari'i, Saum adalah menahan diri, mukalaf, dari makan, minum, masturbasi, dan muntah disertai niat sejak fajar hingga maghrib. Kewajiban Puasa Ramadan Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Hal ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari tentang dasar kewajiban puasa. Kata kutiba atau ditulis artinya divardukan dan yang dimaksud tempat penulisan itu adalah Allah Al-Mahfuz. Dari Abu Hurayroh r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Hadis Riwayat Bukhari nombor 1898 Dari Ibnu Sihab, dia berkata, Ibnu Abi Anas, mantan Budak Bani Ta'im, telah mengabarkan kepadaku bahwa bapanya menceritakan kepadanya. Ia mendengar Abu Hurayroh r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka Jahanam ditutup dan setan dibelenggu. Hadis Riwayat Bukhari nombor 1899 Menurut sebagian ulama, yang dimaksud setan di sini adalah sebagiannya, yaitu mereka yang membangkang. Ibnu Kujaimah dalam kitabnya Asahi menyebutkan hadis yang diriwayatannya sendiri dan juga diriwayatkan Imam At-Tirmiji Anasai Ibnu Majah dan Al-Hakim melalui jalur Al-Amasih dan Abu Solih dari Abu Hurayroh dengan Lafaz, apabila malam pertama bulan Ramadan, setan dan pembangkang dari golongan jin dibelenggu. Anasai meriwayatkan melalui jalur Abu Kilabah dari Abu Hurayroh dengan Lafaz dan setan yang membangkang dibelenggu. Abu Solih menambahkan dalam riwayatnya, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada di antara pintunya yang dibuka. Lalu pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada di antara pintunya yang ditutup. Kemudian ada yang menyeru, Wahai pencari kebaikan, datanglah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Bagi Allah, orang-orang dibebaskan dari neraka dan yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Al-Bayhaqi merewayatkan dari Ibnu Mas'ud, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada di antara pintunya yang ditutup selama sebulan penuh. Al-Khadi Iyad berkata, Ada kemungkinan yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya dan yang demikian itu merupakan tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan Ramadan, penghormatan terhadapnya serta dicegahnya setan untuk mengganggu kaum muslimin. Ada pula kemungkinan ini merupakan isyarat akan banyaknya pahala serta pengampunan dan berkurangnya gangguan setan sehingga mereka seperti orang-orang yang terbelenggu. Iyad berkata bahwa kemungkinan yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka adalah ungkapan bentuk-bentuk ketaatan yang Allah buka untuk hamba-hambanya dan yang demikian itu merupakan sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Sedangkan yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka ditutup adalah ungkapan akan dipalingkannya keinginan untuk mengerjakan kemaksiatan yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Ada pun kalimat setan dibelenggu merupakan ungkapan ketidakmampuan mereka untuk membuat tipu daya dan menghiasi sahwat. Al-Qurtubi berkata Apabila dikatakan mengapa kita masih melihat kejahatan dan maksiat terjadi di bulan Ramadan jika setan dibelenggu maka hal itu tentu tidak akan terjadi. Maka jawabnya Sesungguhnya gangguan setan hanya berkurang dari orang-orang berpuasa yang memelihara syarat-syarat puasa dan adabnya atau yang dibelenggu hanya sebagian setan yaitu para pembangkang diantara mereka seperti disebutkan pada sebagian riwayat atau yang dimaksud adalah berkurangnya kejahatan pada bulan Ramadan dan ini merupakan perkara yang dapat dirasakan di mana kejahatan pada bulan Ramadan lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan lainnya. Apabila semua setan dibelenggu tidak berkonsekuensi tidak akan terjadinya kejahatan dan kemaksiatan sebab terjadinya kemaksiatan itu disebabkan oleh sejumlah faktor selain syetan seperti jiwa yang buruk kebiasaan tidak baik serta syetan dari jenis manusia. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda apabila bulan Ramadan telah tiba pintu-pintu surga telah dibuka dan pintu-pintu jahannam telah ditutup dan setan dibelenggu Hadis Riwayat Bukhari no. 3277